oke bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berikutnya adalah membuat BPP pada dongkrak usaha apa fungsi BPP itu fungsi BPP adalah untuk membuat unik halaman seolah-olah website tersebut update kita coba buka dongkrak usahanya ya teman-teman BPP ya BPP teman-teman BPP itu ada dua ini BPP yang tanpa subdomain ini ya gimana secara mainnya kita lihat dulu yang sudah kita posting tadi ini ya jual beli website murah hanya Rp21.000 ini kita copy seperti ini nanti kita akan menambahkan postingannya di bawah ini ya postingan seperti komen-komen gitu aja ya nah kita bisa buatkan seperti ini ya kita klik ya kita copy linknya kita copy link ini lantas setelah itu kita input BPP dan kita taruh di sini taruh di sini dan di cek GPT ini di cek GPT ini kita mungkin buatkan konten apa aja lah ya buat konten buatkan konten apa aja sehingga kita bisa posting berkali-kali nanti untuk mengupdate oke ya kita bikin konten lucu-lucuan ya buatkan komentar para superhero tentang website murah di atas nanti dia nyebutin satu masing-masing ini ya teman-teman ini kita masukkan sebagai konten BPP kita ya konten BPP kita nah konten BPP teman-teman perhatikan di sini tidak ada editor di sini tidak ada editor untuk membuat BPP kita bagus untuk membuat BPP kita bagus kita bisa pinjam editornya produk ya kita klik ya kita buka ini ya kita bisa pinjam editornya produk nah apa sih yang disebut editor itu nah ini ya teman-teman ya ada kayak gini ya ada tombol-tombol untuk pengaturannya kalau yang di sini itu kan tidak ada ya nah ini kita kopas langsung ini ya komentar para superhero tentang website murah oke kita copy begini oke solid ditaruh di sini ya teman-teman minjam editor nah setelah editornya dapat misalkan ini kita bikin H2 ya teman-teman kita ambil scriptnya script source-nya ya lalu ctrl A, ctrl C pindahkan ke sini oke ya lalu kita submit kita submit kita lihat hasil ya di sini akan nambah konten nah gini ya komentar para superhero tentang website murah gitu kan ya teman-teman nah ini bisa ditambah sebanyak-banyaknya pakai BPP tujuannya adalah untuk membuat unik untuk membuat unik ya oke demikian teman-teman untuk membuat BPP pada website donkret usaha pusat bukan subdomain ya ya demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati